Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa TVMU dimanapun anda berada Sore hari ini kita kembali menyapa Pemirsa TVMU di seluruh tanah air Untuk kembali menyimak program-program dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center Bersama dengan TVMU dan juga Layismu Asya dan sore hari ini kita kembali hadir Kalau kemarin kita hadir di healthy corner Ini adalah COVID Talk on TV Beda meja, beda tempat Dan juga beda kontak diskusinya Betul sekali Sore hari ini kita akan membahas Seputar dengan tema vaksinasi pelayanan publik Di Jakarta Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini Pak Budi Kita sudah terus terhubung bersama Narasumber kita yang luar biasa Sudah ada tiga narasumber nih Tiga gak main-main ya Dan tentu Asya Kita juga ingatkan seluruh pemirsa TVMU Bahwa siaran ini live di TVMU Nasional Dan juga bersama dengan saya Budi Santoso Dan juga saya Asosok Bila sampai nanti pukul 5 sore Kita akan membahas tema yang lagi Viral-viralnya ini Karena sekarang udah Marak vaksinasi khususnya untuk pelayanan publik ya Pak Budi Betul sekali Dan pengirsa TVMU juga bisa berinteraksi dengan kita Di nomor telepon yang ada di bawah Nanti akan tertayang di bawah layar gaca kita Nanti semuanya bisa kontak ke kita Bisa ikut juga ke Whatsappnya Nanti kita akan bacakan di 082-2507-9119 Kirim pesan boleh Kirim snek juga boleh Ditunggu kalau itu ya Ditunggu Oke siapa yang udah bergabung dengan kita Asosok? Oke sore hari ini kita sudah Bersama dengan beliau Dr. Umi Syarji ya Beliau adalah Direktur Utama RSI J. Sukapura Jakarta Utara Selamat sore dokter Apa kabar? Selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Dan semangat beliau luar biasa sebenarnya Coba kita lihat virtual background beliau ya Wah Satu lambang Muhammadiyah Betul Dengan sang surya sinarnya Menginari lalu disebelahnya adalah Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura Betul Karena beliau adalah Direktur Rumah Sakit Islam Sukapura Iya luar biasa Ini salah satu rumah sakit yang belum kukunjungi ini Kalau Jakarta Kondok Kopi udah Cuma Kaputi udah Saya belum pernah mampir ke sini ya Dokter Pak Budi ini berkenan mau mampir Nanti lah ya setelah selalu Baru mampir ya Terus mampir Ruangan covidnya sudah siap Sudah siap Astaga Jangan dong Jauh masuk Oke Selain ada Meresmikan Selain ada dokter Umi Kita juga sudah terhubung bersama beliau Bapak Deni Wahyu di Kurniawan SSIMA Beliau adalah Divisi Kesehatan Masyarakat MPK UPP Muhammadiyah Halo selamat sore Bapak Deni Apa kabar? Selamat sore Apa kabar? Semuanya baik-baik Alhamdulillah Baik Sehat ya Bapak Deni ya Kalau ini Ustaz Oh Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Ustaz Deni Ini karena lama beliau di Pondok Pesantren Oh luar biasa Kalau gak salah di Garut ya Kang Nah dia kan ikut kan Jadi Pondok Pesantren di Muhammadiyah di Jawa Balad itu Yang tertua selatunya adalah di Garut ini Oke Jadi ini sangat terkenal sekali Nah ini lulusan terbaiknya Satunya adalah Kang Deni Oke Luar biasa Terima kasih sudah menyebatkan waktunya Dan beliau juga Dulu adalah ketua Pimpinan Pusat IPM IPM Wah kemarin habis muktamar nih Wah ini sudah yang kesekian Ini Oke Oke Selanjutnya juga ada Bapak Masyuri Mas Huda Beliau adalah divisi logistik MCCC PP Muhammadiyah Halo selamat sore Bapak Masyuri Saya manggilnya apa ya ini? Bapak Uri Bang Oh Bang Oke Bang Uri Selamat sore apa kabar? Baik Alhamdulillah Gaul nih Iya komandan ini Oh luar biasa Coba lihat Seperti yang saya sampaikan ya Kalau yang dua kan virtual backgroundnya cool ya Coba ini virtual backgroundnya garang sekali kan Nah tuh Iya kan Hormat Oke ini Ini komandan Mas Huda Tadinya saya bingung Mau saya tawar ini Mau atas nama siapa ini ya? Mau pakai atas nama Korlap lapangan Atau atas nama MCC Atau nama MDMC Atau nama yang lain ya Saking sibuknya beliau Saking banyaknya Banyaknya divisi Yang beliau ampuh ya Juga ketua RT juga Wah lu kan biasa Banyak ya ini Cabangnya banyak Iya oke Nanti kita akan berbicara dengan tiga nama sumber kita Ini kita mau mulai ke Kayaknya padahal udah gak sabar ini Iya bener Kita ke dokter Umi dulu ya Oke boleh dokter Umi terlebih dahulu Dokter Umi Tema kita tentang Vaksinasi pelayan publik di DKI Jakarta dan sekitarnya ya Nah Kalau kita berbicara kembali tentang vaksin Dok Mungkin bisa direview vaksin ini Sebenarnya Yang kita gunakan sejauh ini Vaksin apa sih dok? Sebagian masyarakat masih Menyampaikan Ini vaksin yang mana ya Betul ya Nah dokter Umi mungkin bisa sampaikan ke kita Terkait dengan vaksin yang digunakan Dalam gerakan vaksinasi Terutama yang dilakukan Muhammadiyah Baik Terima kasih Halo dokter Umi masih bisa mendengar suara kita Ada gangguan jaringan gak? Oh iya Signalnya merah Oke mungkin kita berhenti Itu kita Ya Apatah terdengar dengan jelas? Sudah Sudah terdengar dengan jelas Ya Dan Kementerian Kesehatan itu Sudah mengamankan 660 juta dosis Dengan surat keputusan Menkes 12758 2020 Menetapkan bahwa Vaksin corona berbeda di Indonesia Ada 7 ya Yang sudah di ACC Yaitu Dari Oke saya kira Memangnya ada kendala jaringan ya Dengan dokter Umi Mungkin nanti kita bisa Berkomunikasi dengan dokter Umi Kita Beralih dulu Mas Denny dulu Oke Mas Denny apakah masih Stay? Kemudian dari Escort Fajenex Dan Sinovac Oh iya Sinovac Sinovac yang paling terkenal ya dokter ya Yes Betul Dan sejauh ini memang Yang digunakan adalah Vaksin Sinovac ya dok? Ya Vaksin Sinovac digunakan Lebih dahulu Sejak Januari Pada tahap 1 Untuk tenaga kesehatan Betul Dan Pada April ini Kita sudah masuk ke Vaksin AstraZeneca Oke Pertimbangan menggunakan Vaksin Sinovac Karena memang Vaksin Sinovac ini Lebih dulu Diberikan Ini ya Lisensi oleh pemerintah Untuk digunakan Untuk masyarakat di Indonesia ya dok ya? Betul Betul sekali Mas Budi Jadi memang Kita Menggunakan Stok yang lebih ada dahulu Yaitu Sinovac Yang langsung digunakan Untuk nakes Dan juga Kita sudah juga Mengamankan Produksi-produksi Dari produsen lain Dan saat ini Sudah datang AstraZeneca Dan sudah digunakan Oke Dokter Selama Sudah diberikan ya pak Vaksin Sinovac ini Kira-kira ada Tidak sih dampak Atau perbedaan gitu Akankah Angkanya itu Sudah turun Atau mungkin Masih tetap Atau seperti apa dokter? Secara Keseluruhan Mulai menurun Mbak Alhamdulillah Khususnya di Jakarta ya Di rumah sakit kami Di rumah sakit Islam Jakarta Dari contohnya di Sukapura Dari 64 bed Sekarang Hanya 16 pasien 16 bed Dan kasus kematian juga menurun Mudah-mudahan di libur 3 hari ini Kasusnya tidak meningkat ya Karena memang trennya itu Biasanya kalau sudah musim libur begini Nanti terus kemudian Orang banyak berkumpul Susah menghindari protokol Ujung-ujungnya adalah Naiknya lagi Karena hari ini 3 hari ya Iya betul sekali Nah tapi saya pengen begini Dok Selama vaksinasi dilakukan Ini ada gak sih dampak Yang dialami oleh para Peserta vaksinasi itu Ada gak yang sampai mengalami perburukan Kondisi tubuh ketika Dilakukan vaksinasi Alhamdulillah Tim MCCC Khususnya tim vaksin ini Sudah melakukan vaksinasi Di rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah Kemudian juga kita melakukan Di PP Muhammadiyah Menteng Kemudian di Istora kemarin Bekerjasama dengan WUMN Dan 2 hari ini Di UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta Di Cirende Itu tidak ada KIPI Jadi tidak ada yang berat Tetapi ada reaksi-reaksi vaksin Reaksi imun Respon imun Seperti demam Ada yang lemes Ngantuk Begitu Tapi dapat Diantisipasi Oke Dokter Kalau saya dengar-dengar itu Semua yang sudah diberikan vaksin itu Kebanyakan mengeluhnya itu Gampang lapar Apakah betul sih dokter Apakah efek dari vaksinasi itu Bikin gampang lapar dokter? Oke ini Kayaknya memang Jaringannya dokter Umi ini Iya Mungkin Up and down Iya Lagi jasing Saking sibuknya Belum dengan vaksinasi ya Kita ke Mas Denny Oke Mas Denny Halo Kang Halo Mungkin juga karena Kemudian juga Masuk lagi Iya itu Apa Dehidrasi haus ya Jadi Otomatis Lambung kita memberi sinyal Untuk Diisi Kalau makanan Oke Sebelum kita pindah ke Mas Denny Membunuh sinyalnya agak lumayan ini ya Oh tapi sudah Udah aku putus lagi Baik kita ke Mas Denny Sebagian masyarakat masih menganggap Tentang vaksin ini yang Apa namanya Dianggap Tidak diakini untuk dipakai lah Dengan beragam pendapat dan argumentasi Betul Dalam bahasa lain Banyak sekali hoaks Menurut Mas Denny Kenapa sih kemudian Timbul masyarakat Mempertanyakan vaksin Sinovac yang Sebenarnya juga sudah Disampaikan ini Halal Halal Dan juga Halal Menurut Kang Denny Apa ini yang membuat masyarakat Masih mempertanyakan vaksin ini Iya Saya kira sih Faktornya bisa Banyak ya Mas Emang kalau kita lihat Dari beberapa survei ya Pertama survei yang Saya Perhatikan itu dari SMRC Itu menyatakan 28% Masyarakat Itu masih ragu ya Mau dipakai Atau tidak Itu mungkin Satu sisi Bahwa ini tantangan Bahwa Masyarakat masih ada 30% Sekitar Itu yang masih Ragu ya Untuk dipaksin Tapi kalau kabar bayinya Kan berarti masih ada Sekitar 60% Atau 70% Yang mau Untuk Divaksin Dan juga Mau untuk Apa Patuh tersebut Kota-kota kesehatan Nah Kalau penyebabnya apa Saya kira Memang Itu sih perlu kita Perdalam lebih lanjut Tapi Dari berbagai macam Jurnal Ataupun penelitian Yang sudah dilakukan Itu Memang Banyak Ketali yang Tidak berkaitan Dengan kesehatan Artinya Misalkan Ada kaitannya Dengan Keras Pada pemerintah Ada juga Dengan masalah Politik Dan lain-lain Nah saya kira Memang Kalau misalkan Kita bisa Menyediakan Layanan Vaksin ini Tentunya Itu Apa Orang yang ingin Dipaksin Akan lebih Masih lebih banyak Daripada yang Tidak mau dipaksin Di lapangan Jadi saya kira Sebetulnya Kalau lihat dari kondisi Seterang Demand Ataupun Permintaan masyarakat Sehadap vaksinas itu Masih sangat tinggi Ini mungkin juga Yang kita hadapi Dengan dokter Umi Dengan dokter Mas Suri Di lapangan juga Masih sangat tinggi Sebetulnya Meskipun Sebagian Ataupun Cara kita Mendekati masyarakat ini Juga yang Perlu kita Lihat juga Karena Indonesia kan Sangat luas Baya geografis Oke Tapi kalau urusan Mengenai Bagaimana kemudian Terkait dengan Kebijakan pemerintah Ini yang paling garang Adalah Mas Suri Oke Kita mencoba Langsung Langsung disambut Pak Mas Suri Bang ya Bang Mas Suri Ini kalau kemudian Kita kaitkan dengan Posisi pemerintah Dan masyarakat Dalam konteks Lebih luas Beliau kan Pemerhati Kebijakan pemerintah Oke Apakah memang Ada pengaruh Yang sangat signifikan Terkait dengan Sebagian masyarakat Yang menolak Vaksin Atau sebagian masyarakat Yang menolak Gerakan vaksinasi Di Indonesia Ini dengan Memang Posisinya Terkait dengan Pemerintah saat ini Bang Mas Suri Jadi begini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan bagus Dan bagus Gus Budi Santoso Dan Adinda Siapa tadi Saya lupa namanya Asal Salsabila Terima kasih Adinda Salsabila Terima kasih Atas kesempatan Yang diberikan kepada saya Ya Meskipun saya sebenarnya Di MCC ini Orang belakang nih Saya orang gudang Tapi diberi waktu Untuk bisa Muncul di layar Begini kan Suatu keistimewaan Inilah kehebatan TV-mu ya Menghadirkan orang belakang Tampil depan Kan begitu Luar biasa Dan itu kehebatan Mas Budi Jadi saya coba tanggapi ya Soal Kebijakan Jadi menurut saya begini Pertama saya menangkap Ada kejenuhan Di masyarakat itu Terkait COVID-19 Kejenuhan itu Sampai Mengakar Kejenuhan itu Jenuh Dalam menerapkan Prokes Sampai ujung-ujungnya Jenuh dalam Melihat Apa Berikutnya Langkah pemerintah Kenapa Kemudian jenuh Terlalu banyak Dipertontonkan Di layar kaca Di layar media Ketidakadilan Satu sisi Di masjid Tumpamanya Agak dibatasi Untuk berjamaah Tapi di sisi lain Ada Pejabat pemerintah Mempertontonkan Kegiatan Kegiatan Konsep Masih ada Pejabat yang Menyelenggarakan Pernikahan Anaknya Betul Jadi Ada ketimpangan Ketimpangan Yang Satu sisi Membuat orang itu Ketegasannya Di sisi lain Di sisi yang Satunya lagi Kurang tegas Sehingga Kalau saya melihat Tidak holistik Kalau bahasanya Mas Deni WK Kebijakan Diambil itu Tidak menyeluruh Anggap Anggap Masyarakat Lantas Lantas apa Jawaban kita Lah kok Kamu tegas Sama sana Yang sini Tidak tegas Kita sebagai Pelayan umat ini Kan jadi bingung Menjawabnya Gitu loh Komandan aja Bingung kan Apalagi Belik jamaat Apalagi yang tidak Komandan Komandan aja Bingung Apalagi tidak Komandan Saya terus terang ya Saya kasihan dengan Dokter Umi dan tim Yang ada di Frontliner itu Berjuang mati-matian Melayani umat Di garda terdepan Tapi di sisi lain Kayak sekarang Coba lihat Hari ini Kemacetan itu luar biasa Itu Karena libur Tiga hari Nah ini Tadi yang diawat Terumi tadi ya Kesempatan Ini Di rest area Semua orang berkumpul Apakah ada Polisi yang Mohon maaf Saya tidak menyebut Instansi Ada parat Menerapkan Hei jangan berkerumun Gak bisa Coba datang ke rest area Semua orang berkumpul Di sana Mau pisah enaknya Saya tidak pakai Masker disini Karena saya di rumah Mas putih Itu hadap-hadapan Kan harus pakai masker Tapi coba Datang ke rest area Enak aja orang Sudah tidak pakai masker Jadi saya melihat Sudah ada Sekelompok Banyak bahkan Masyarakat Menganggap covid itu Sudah tidak ada Ini yang sangat rentan ya Kalau kebetulan Sangat rentan Keluar covid Gak ada disini Kalau masuk kampung pak Saya perjalanan saya Mengawal logistik Sampai Sumatera Barat Itu miris sekali Luar biasa Orang pesta Gak ada prokesinya Orang joget-joget aja Musik-musik Baik Ada yang terlalu Prokesi Oke Bang Mas Huri ini Menarik ya Artinya memang Titik poinnya adalah Kemudian para pihak itu Memberikan contoh yang baik Terutama adalah Pemangku kebijakan Iya betul Dan juga pemerataan ya Pemerataan Tindakan Pemangku kebijakan Sudah mempertensi Tentang ketidakuswahannya Dalam penerapan ini Maka ya Masyarakat akan Mereferensi Betul Tapi kita mesti jalan dulu ya Oke Jangan kemana-mana Sobat TV-mu Tetap Tentunya tetap di Coffee Talk on TV-mu